Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rohmine Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update Rohmine Channel. Terima kasih. Allahumma salli wa sallim. Wa barik wa karim wa majjid wa alim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mawlana muhammadin. Fataman nabiyina wa imamil muntagin wa al-alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, kalu subhanaka la ilma lana illa ba'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wa halul uqdatan bin lisani yafkahu qawli. Amin ya Rabbel. Puji syukur kehadirat Allah atas segala ni'mat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Hingga saat ini kita sama-sama dapat bermuajah. Dalam rangka kegiatan rutin kita. Kuliah subuh, BKKM limo cinere setiap ahad pagi. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini menjadi satu catatan amalan ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan duduknya kita di majlis-majlis zikir, di majlis-majlis ta'lim. Menjadi wasilah duduk kumpulnya kita di dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'asalam. Semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan alam. Baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah membawa umatnya dari zaman kemusyrikan. Hingga menuju tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita banyakin baca sholawat kepada Rasulullah. Tentu bukan hanya sekedar kita membacakan sholawat itu saja. Tadi di belakang saya tanya, ini anak hadrohnya mana? Karena biasanya BKKM pakai hadroh, kok ini enggak ada? Saya rada nanya juga tadi. Oh ternyata mengefisien waktu supaya tidak terlalu lama. Sebetulnya sholawat kita dari masih kecil yang udah dijijilin maulidnya. Jadi kalau bisa hadrohnya ditampilkan lagi karena ngebangun generasi muda yang islami susah Pak ngumpulinnya. Saya termasuk anak-anak muda yang survei langsung ke lapangan. Ngumpulin anak-anak muda ngaji sekarang agak susah. Enggak kayak model saya jaman dulu. Kalau saya dulu sama orang tua saya, bapak saya ngomong saya enggak berani natap wajahnya enggak berani. Kalau orang tua saya duduk di atas, saya enggak berani duduk di atas, saya mesti duduk di bawah. Kalau anak sekarang begitu atau enggak? Bapaknya melotot, anaknya nampol Pak. Itu anak sekarang. Jadi saya lihat itu anak-anak muda yang tampil hadroh di BKKM, kebanyakan anak-anak muda. Jadi harus dikaryakan mereka, kasih wadahnya supaya mereka bisa berkarya. Kan kita pengen kuliah subuh bukan hanya diikuti oleh usia senja. Ini senja apa? Petang ini. Bapak-Ibu hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Saya tadi rada terkesimak juga dengan zikir yang tadi dibaca sama kita sambil keliling kotak amal dengan memuji kemahasucian Allah SWT. Kita baca sekali lagi dengan hati yang tulus, yang ikhlas kepada Allah, dengan zikrullah kepada Allah. Subhanallah Walhamdulillah Walailah Walallahu akbar Walahawla Walahkuwata 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 illa billah illa billah illa alim lazim Subhanallah Maha suci Maha suci Allah Allah yang maha suci kita diri ini yang banyak kotorannya Diri ini banyak kotorannya enggak Pak? Zohir batin Pak Banyak kotorannya Kalau mau diurut dari ujung kepala sampai ujung kaki Ini kotoran semua jasad Di kepala ini kotoran nih Kotoran enggak nih? Numpuk kotoran semua Dari rambut apa namanya? Hah? Kotoran rambut namanya apa? Di mata ada kotoran? Namanya? Ada enggak yang enggak belekan disini? Enggak ada Biar kata itu orang cakep banget Pak Tetap belekan Kuping ada kotoran? Namanya? Itu yang menjawab conge Siapa itu jorok? Biar kata itu orang cakep banget Pak Kalau congean enggak enak dilihat Hidung ada kotoran? Namanya? Ini baru di atas doang nih Sudah enggak usah ke bawah-bawah Artinya apa? Kalau kita sudah merasa diri banyak kotoran dalam jasad ini Enggak usah jadi orang ngerasa paling bersih Enggak usah Karena Kita ini sudah banyak kotorannya Ada enggak orang yang ngerasa diri paling bersih? Ada Disini emang enggak ada Itu mah di Cina Pak Disini emang enggak ada Itu kotoran zohirnya begitu Kalau kotoran batin dari mata ini Sering melihat sesuatu yang diharamkan Allah Nah itu kotoran batin dari mata Pernah enggak kita melihat sesuatu yang diharamkan Allah? Ntar kita keluar dari masjid ini Pak Itu banyak benar Ntar kita melihat Yang pakai lejing lah Yang mau macam-macam itu Kalau pulang habis kuliah subuh Ngelihat yang begitu Astagfirullahalazim Dapat itu berarti pelajarannya Tapi ada juga yang ngucap Alhamdulillah Itu kotoran zohir kita Tapi kotoran zohir Tidak terlalu berbahaya Yang berbahaya kotoran Kotoran batin Yaitu diantaranya Sering melihat sesuatu yang diharamkan Allah Sering mendengar sesuatu yang Allah enggak senang Sering berkata-kata yang kotor Itu kotoran batin Dari lisan kita Yang bahaya itu Kalau ada kotoran pada hati kita Rasulullah sudah bilang Di dalam jasad manusia Ada segumpal daging Yang kalau dia baik Maka baik seluruh jasadnya Kalau dia buruk Maka buruk seluruh jasadnya Kalau dia baik Maka baik cara berfikirnya Kalau dia baik Maka baik cara mendengarnya Kalau dia baik Maka baik tutur bahasanya Kalau dia baik Maka baik tingkah Dan Lakunya Tapi kalau dia rusak Maka rusak seluruh jasadnya Rusak cara berfikirnya Rusak cara berfikirnya Rusak cara mendengarnya Rusak Risannya Sampai rusak Tingkah dan Lakunya Kata Rasulullah Dia adalah hati Ini hati ini Kalau hati yang selamat Kalau hati yang selamat Namanya kolbun salim Itu golongan kanan Hati yang selamat Hati yang menang Kita bahas masalah yang kotor Karena ini bisa hinggap pada diri kita Kotoran hati manusia Ada kotoran hati manusia disebut Namanya Hasad Namanya apa Pak? Hasad Hasad menurut bahasa Kalau saya belajar dari Ustaz Nisin Namanya Kedengkian Kalau menurut istilah Hasad itu Perasaan Kagak senang Kalau ngelihat orang lain Sukses Perasaan Gak senang Kalau ngelihat orang lain Dapat nikmat dari Allah Itu namanya Hasad Dengki Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Bapak punya tetangga Beli mobil baru Bapak gak bisa tidur Tiga hari Tiga malam Mikirin Kenapa tetangga Saya bisa beli mobil baru Jangan-jangan dia korupsi Jangan-jangan dia piara tuyul Kenapa fikirannya rusak? Karena hatinya Rusak Ada dengki Orang yang punya sifat dengki Itu orang yang paling sengsara Di dunia ini Kalau menurut saya Karena dia selalu mikirin Tentang nikmat yang Allah berikan Atau saudara Dia pikirin Dan mikirnya secara negatif Rasulullah kasih peringatan nih Pak Buat kita Untuk orang-orang Yang di dalam hatinya Ada dengki Untuk orang-orang Yang di dalam hatinya Ada hasad Berhati-hatilah kalian Dengan sifat hasad tersebut Kata Rasulullah Karena sifat dengki ini Karena sifat hasad ini Akan menghancurkan semua Amalan kebaikan Yang kalian lakukan Sebagaimana api Yang membakar Kayu Bakar Bahaya nih Pak Maaf lahir batin Orang yang punya sifat hasad Bukan dia gak sholat Dia sholat Orang yang di dalam hatinya Ada dengki Bukan dia gak sholat Dia sholat Orang yang punya sifat dengki Dalam hatinya Bukan dia gak puasa Waktu Ramadan Dia puasa Orang yang punya sifat dengki Dalam hatinya Bukan dia gak baca Quran Dia baca Quran Tapi sayang sejuta sayang Semua amalan kebaikannya Dihanguskan lantaran Ada sifat dengki Dalam hatinya Rugi apa gak kita Rugi apa gak kita Rugi Pak Nah sekarang kita tanya Ada gak Perasaan dengki kita Sifat dengki kita Sifat dengki kita Sifat dengki kita Ada gak dengki kita Sifat dengki kita Sifat dengki kita Hati-hati Pak Lantaran sifat dengki Yang ada pada hati kita Bisa menghancurkan Semua amalan kebaikan Yang sudah kita lakukan Ini bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Ajaran Rasul Ketika tetangga kita Dapat nikmat dari Allah Kita mengucap syukur Alhamdulillah Alhamdulillah Itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Yang kedua Dalam hati manusia Ini sebetulnya Hal yang apa Remeh Gitu Gak terlalu besar Bapak pernah gak Gedeg sama orang Kalau bahasa kerennya Benci sama orang Entah benci sama tetangga Entah benci sama temen Entah benci sama siapa gitu Pasti pernah Nih Kita tanam benih-benih Kebencian dalam hati kita Sama tetangga kita Kita tanam benih-benih Kebencian Sama temen kita Sama saudara kita Kalau yang namanya Benih kecil apa gede Kecil Tapi itu benih Kita rawatin pak Benih kita rawatin Kita kasih pupuk yang bagus Namanya pupuk Kebencian Kalau benihnya bagus Kalau pupuknya bagus Dia akan menjadi sebuah Pohon yang besar Namanya pohon Kebencian Kalau pohonnya besar Benihnya bagus Pupuknya bagus Dia akan berbuah yang banyak Dengan buah yang lebat Namanya buah Kebencian Eh Ini buah kebencian Kita panen pak Kita petikin itu buah kebencian Kita bagikan buah kebencian ini Kepada tetangga Kanan kiri Depan belakang kita Kita bagikan buah kebencian ini Kepada saudara-saudara kita Kita bagikan buah kebencian ini Kepada orang-orang yang Tidak kita kenal Maupun yang kita kenal Apa yang kita katakan Mari kita benci Berjamaah Maaf Kalau kita benci Cuma sendiri Tidak terlalu Berbahaya Tidak terlalu Bermasalah Walaupun sebetulnya Benci berbahaya Dan bermasalah Tetapi Tidak terlalu Berbahaya Yang sangat Berbahaya Ketika kita benci Ngajak orang Berjamaah Kita bagikan buah kebencian itu Di sosial media Di grup-grup Whatsapp Di Instagram Di Facebook Di Twitter Kita ngajak benci Berjamaah Ayo kita gedeg sama dia Na'udzubillahimin Kita ambil Secara sederhana Kita lihat secara sederhana Di rumah tangga Ada suami Ada Istri Suami dengan istri Kerjaannya Setiap hari Saling dengki Saling benci Apa yang bakal terjadi Sama rumah tangga itu Ancur Ini lingkungan apa namanya Kampung apa nih Pangkalan jati baru Lingkungan RT Pokoknya kampung ini dah Ini kampung Isinya Semua masyarakatnya Saling dengki Saling benci Apa yang bakal terjadi Ancur gak lingkungan Ancur Gak ada BKKM Gak ada Orang saling dengki Saling benci Betul gak Sekarang kita ambil Scoop yang lebih luas Bangsa dan negara Yang kita cintai Bangsa Indo Kalau dari Sabang sampai Merauke Rakyat Indonesia Saling dengki Saling benci Apa yang bakal terjadi Dia sama bangsa kita Ini yang sudah hampir terjadi Pak Di sosial media Ustadz yang atu Yang situ ribut Amu ustadz yang ini Betul Saling menjatuhkan Kita jangan mau diadu domba Maka adanya BKKM kuliah subuh keliling ini Ini untuk menyatukan umat Supaya kita bersatu Takbir Bapak ibu hadirin Jamai dirahmati Dan dimuliakan Allah Kalau kita mau buka Sejarah kehidupan Nabi Kita gak bakal menemukan Satu riwayat pun Ada orang yang hatinya Tersakiti dengan Lisan Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Gak bakal kita temukan itu Kita gak akan pernah menemukan Satu riwayat pun Rasulullah Menghina siapapun Gak akan pernah Kita gak akan pernah menemukan Satu riwayat pun Rasulullah Jelek-jelekin temannya Jelek-jelekin atasannya Jelek-jelekin bawahannya Jelek-jelekin umatnya Gak akan pernah kita temukan Maka Rasulullah Kita lihat Kenapa lisannya manis Tutur bahasanya indah Perilakunya luar biasa Bahkan sampai dijadikan Uswatun hasanah Karena hatinya bersih Jauh Bersih dari kotoran-kotoran Hati Maka kalau ada sifat dengki Dalam hati kita Dalam diri kita Dengki ama tetangga Dengki ama saudara Keluarin dari sekarang Kalau ada tetangga Kita bahagia Dapat nikmat dari Allah Kita ikut bahagia Kalau ada saudara Kita dapat nikmat dari Allah Kita ikut senang Dengan mengucap syukur Alhamdulillah Yang kedua Walhamdulillah Segala puji hanya milik Bersyukur kepada Allah kita Diberikan oleh Allah Umur yang panjang Sehat Walafiat Bisa melaksanakan Ibadah kepada Allah Ini Kalau bukan izin Allah Kita gak mungkin Bakal sampai ke sini Ini nikmat yang Luar biasa dari Allah Berapa banyak saat ini Yang sedang tidur Pules Padahal dia Diwajibkan oleh Allah Untuk melaksanakan Sholat subuh Betul? Maka kita bersyukur Kepada Allah Ini karunia besar Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dengan mengucap Alhamdul Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Ada manfaatnya Adhan Allahuayyakumma jema'in Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah Semoga bisa memberikan informasi Yang bermanfaat Buat semuanya Dan jangan lupa di like Subscribe dan share Aktifkan juga lonceng notifikasi Agar dapat menerima Update Rohmain Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!